Lesti Kejora disebut mencabut laporan KDRT atas suaminya, Rizky Bilar yang kini ditahan polisi. Pencabutan laporan itu didasari keinginan kedua belah pihak demi keberlangsungan rumah tangga keduanya. Hal itu tercantum dalam surat perjanjian kesepakatan damai antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ditandatangani keduanya di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13.10 malam tadi. Surat tersebut diperlihatkan oleh Hotmasi Tompul selaku kuasa hukum Rizky Bilar. Ataupun intervensi pihak lain, demi keberlangsungan rumah tangga yang masih dapat diperbaiki dan dapat dilanjutkan, demikian potongan isi perjanjian yang diperlihatkan oleh tim Hotmasi Tompul di Polres Metro Jaksel, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 malam. Surat tersebut ditandatangani di atas meterai oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Adapun, saksi-saksi dalam perdamaian tersebut yakni Hotmasi Tompul, Wijayono, Endang, dan Beni. Pengacara Rizky Bilar, Hotmasi Tompul menyampaikan jika kliennya dan Lesti Kejora sudah sepakat damai. Hotma pun menyayangkan polisi yang melakukan penahanan terhadap Rizky Bilar meski sudah ada kesepakatan damai kedua belah pihak. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu kepada Kapolres, saya sangat keberatan, kata Hotma di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 13.10. Hotma mengklaim sebelum pengumuman penahanan Rizky Bilar, pihaknya dan pihak Lesti Kejora sudah terlebih dahulu berdamai dan berencana mencabut laporan kepolisan. Hotma menyebut, Lesti memohon polisi untuk tidak menahan Rizky Bilar. Orang sudah damai sudah ditelepon masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan kepada kalian, media, ada apa sama Kapolres Jaksel? Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, Lesti nangis-nangis masih ditahan, kata dia. Semua sudah lebih dahulu tapi tetap dibikin begitu, konpers. Pertanyaan saya, ada apa dengan Kapolres? Pada waktu itu dibawa sebelum itu sudah ditelepon berulang kali minta jangan ditahan, sudah berdamai, ada dua orang yang mau berdamai kok dibikin ribut. Coba bayangkan kalau tidak jadi damai karena diumumkan. Sekarang pun masih ditahan, imbuhnya. Lesti Kejora disebut mencabut laporan.